Penghindaran bias adalah kemampuan untuk mengenali, mengurangi, atau menghindari pengaruh bias dalam proses berpikir, pengambilan keputusan, dan analisis informasi. Bias adalah distorsi atau penyimpangan dalam cara kita memproses informasi, membuat keputusan, atau menarik kesimpulan yang dapat mengarah pada kesimpulan yang tidak akurat atau tidak objektif. Berikut adalah beberapa strategi untuk menghindari bias. Pertama, pengakuan dan kesadaran. Langkah pertama dalam menghindari bias adalah mengenali adanya bias dan meningkatkan kesadaran terhadap bagaimana bias dapat memengaruhi proses berpikir dan keputusan kita. Kedua, pertanyaan kritis. Bertanya kepada diri sendiri pertanyaan kritis tentang argumen atau informasi yang diberikan dapat membantu mengidentifikasi dan mengurangi bias. Misalnya, apakah ada bukti yang mendukung klaim ini? Atau apakah ada alternatif yang mungkin untuk penjelasan ini? Ketiga, penggunaan metode ilmiah. Menggunakan metode ilmiah yang objektif dan terstruktur dapat membantu mengurangi bias. Ini termasuk penggunaan pengamatan sistematis, eksperimen terkontrol, dan analisis statistik yang tepat. Keempat, mengumpulkan bukti secara merata. Mengumpulkan bukti dari berbagai sumber dan sudut pandang dapat membantu mengurangi bias yang mungkin muncul dari kecenderungan kita untuk mencari informasi yang memperkuat pandangan kita sendiri. Kelima, pertimbangkan sumber informasi. Memeriksa keandalan, kebaruan, dan kalian sumber informasi dapat membantu menghindari bias yang mungkin muncul dari informasi yang tidak akurat atau bias. Keenam, kolaborasi. Berdiskusi dengan orang lain yang memiliki pandangan yang berbeda dapat membantu mengurangi bias pribadi dan membuka pikiran kita terhadap perspektif yang berbeda. Ketujuh, penggunaan logika dan fakta. Menggunakan logika yang tepat dan fakta yang diperiksa dapat membantu menghindari bias yang mungkin muncul dari asumsi atau keyakinan yang tidak berdasar. Kedelapan, evaluasi pilihan. Saat membuat keputusan, penting untuk mempertimbangkan semua pilihan dengan cermat dan objektif tanpa membiarkan preferensi pribadi atau bias mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Kesembilan, refleksi dan penyesuaian. Melakukan refleksi secara teratur tentang proses berpikir dan pengambilan keputusan kita sendiri dapat membantu mengidentifikasi dan mengurangi bias yang mungkin muncul, serta memperbaiki kualitas keputusan kita di masa depan. Menghindari bias adalah proses yang berkelanjutan dan memerlukan kesadaran, latihan, dan keterbukaan untuk mempertimbangkan perspektif yang berbeda. Dengan menggunakan strategi yang tepat, kita dapat mengurangi dampak bias dalam proses berpikir dan pengambilan keputusan kita dan mendekati penilaian yang lebih objektif dan akurat. Demikian, semoga bermanfaat.